Pemerintah bakal mempertajam kebijakan untuk mendongkrak kinerja industri manufaktur tahun ini. Sebab pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami perlambatan dalam 3 tahun terakhir. Dilansir CNN Indonesia.com, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan pertumbuhan industri manufaktur masih di bawah pertumbuhan produk domestik bruto sehingga memang diperlukan penajaman kebijakan. Meski demikian, Darmin belum merinci penajaman kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah. Sementara itu sektor manufaktur memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian dari sisi produksi dan juga menyerap banyak tenaga kerja.